Intro Assalamualaikum Hi guys Today I'm going to show you On how to make a whole and delicious Japanese snack That is Takoyaki Takoyaki ini diadaptasi dari resep asli Jepang ya Dan emang sengaja dimasak sampai karing Sehingga luarnya crispy Tapi dalamnya super lembut Dan kopong ya Oke, penasaran kan gimana cara membuatnya? Just check it out But anyway, if this is your first time to watch our videos Then make sure you click to the subscribe button And thank you for doing that Let's get started on today's lesson Bahan dan cara membuat Pertama, kita bikin saus takoynya dulu ya Dan ini dia bahan-bahannya 75 ml saus tomat Atau sekitar 3 sdm 2 sdm saus tiram 2 sdm saus pedas 2 sdm saus kecap manis 1 sdm saus gula pasir 2-3 sdm saus air Masak dengan api kecil sampai gula larut Matikan api Oh ya, jika suka Untuk rasa yang lebih mantap Kita juga bisa menambahkan perasaan lemon Atau jeruk nipis Sekitar 1 sdm Kemudian tuangkan di wadah Sisihkan Saos tako ini digunakan untuk toping pelengkap ya guys Sementara toping lainnya ada mayonis Dan yang ini adalah katsubushi Atau biasa juga disebut benitoflex Jadi katsubushi ini adalah serutan ikan cakalang Dan ini banyak dijual di marketplace ya Rasanya enak dan gurih ya Cuma agak amis sih Walaupun amis Jangan sampai gak makan ikan ya guys Uuuuh Yakin lah Udinyongnya lah yuk Nekor agar lembadok iwak Isa-isa diterlep menanam busushi lah Diterlep menanam busushi lah Diterlep menanam busushi lah Iya-iya Mulanya lah Dati wongki aja gemagus lah yuk Anu Wangki wak enak enak woy ya Isa-isa naradoian Oke Saiki lanjut Carang gawai adonan tokayakinnya lah yuk Cekidot lah Bahan dan cara membuat adonan takoyaki 200 gram tepung terigu serbaguna 1 sandok makan tepung maizina Fungsi tepung maizina ini Agar nantinya tekstur takoyaki itu bisa crispy Dan gak rawan kempes saat dingin ya guys 50 gram tepung tentaki instan Untuk mereknya sesuai selera 1 sandok teh gula pasir 1 sandok makan susu bubuk Sementara fungsi susu bubuk ini Selain bikin adonannya jadi lebih lembut Juga bikin kulit luar takoyakinya Terasa lebih kriuk ya 2 butir telur Jika ingin lebih ekonomis Cukup gunakan 1 telur saja Cuma Jika hanya menggunakan 1 telur Maka takaran airnya Otomatis ditambah 60 ml 2 sandok makan kecap asin Bisa diganti dengan Setengah sandok teh garam Sesuai selera Dan untuk kecap asinnya Saya menggunakan merek ini Yang sudah jelas halalnya ya Karena Ini difermentasikan secara alami Alias naturally broad Merek halal lainnya Ada Kikoma Cuma di sekitaran Madiun sini Gak ada yang jual ya Oke Lanjut Setengah sandok teh baking powder 600 ml Air kaldu dasi Diganti air mineral juga boleh Cuma silahkan ditambah Kaldu jamur atau kaldu ayam Biar tetap mantap ya Kaldu dasi ini Dibuat dari kaldu ikan cakalang ya Karena saya kan gak punya Bubuk dasi Jadi ini saya bikin sendiri Caranya yaitu Dengan merebus 2 sandok makan cakalang serut Alias katsu bushi Dengan 700 ml air mineral Jadi katsu bushi direbus sampai mendidih Sampai agak susut Hingga mencapai volume 600 ml Lalu saring Dan air hasil saring ini Yang kita sebut kaldu dasi ya Oke Tuangkan kaldu dasi Sedikit demi sedikit Sambil diaduk sampai lembut Pastikan adonannya Itu lembut dan encer Jadi bukan yang kental ya guys Karena kalau kental Nantinya malah jadi bakwan deh Hehehe Jika perlu saring Simpan di kulkas selama 30-45 menit Dan sambil menunggu Selanjutnya kita siapkan dulu isian takoyaki nya And here is for the filling Untuk isiannya sudah jelas pakai yang satu ini ya Karena takoyaki itu sendiri kan artinya gurita yang dipanggang atau digoreng So kalau isiannya bukan gurita ya jadi takoyai kali ya Kalau dalam bahasa Jawa arti takoyai itu dikejar alias digrebek ya Dikejar Satpol Pepe kali ya Gara-gara memalsukan jajanan Jepang Hehehe Oke just forget it Untuk guritanya ini jika susah didapat Bisa dicari di karavur ya Oke Sekarang kita masak dulu biar empuk Jadi Ini cukup direbus selama 25-30 menit Oke Jika sudah empuk begini Angkat Selanjutnya Jika suka Tambahkan juga isian lainnya Ini saya juga menggunakan isian sosis Bakso Lalu ada udang yang sudah direbus Dan dibuang kulitnya Semuanya diiris kecil-kecil seperti ini ya Sementara untuk sayurnya Ada 2 batang daun bawang yang dipotong-potong 1 lembar kol Dirajang halus Untuk isiannya ini sebenarnya suka-suka saja ya Kita bisa menggantinya dengan keju Potongan ayam Daging sapi Atau mau menggunakan ikan teri juga gak masalah ya So The choice is in yours Oke If all the ingredients is already done Now it's the time to make the takoyaki Cara membuat takoyaki Panaskan teflon takoyaki Tambahkan sedikit minyak di setiap lubang Jika teflon sudah panas Kecilkan apinya Masukkan adonannya di wadah atau botol Dengan mulut lanci begini Agar mudah dituang ya Tuangkan adonan ke masing-masing lubang hingga penuh Ini sengaja saya tuang di bagian pinggirnya dulu ya Karena kan saya itu masih amatiran banget dalam membuat takoyaki Kalau misalnya lubangnya itu diisi semua Ya jadinya keteteran sendiri ya So Biar nantinya gak diburu-buru buat ngebalik adonannya Bagian tengahnya ini emang sengaja dikosongin dulu ya Selanjutnya tambahkan isian takoyaki Lalu miringkan seperti ini Dengan menggunakan sumpit atau tusuk sate Dan jika dimiringkan masih ada yang belum penuh Silahkan adonannya dituang lagi ya Berikutnya putar adonan hingga bentuknya jadi bulat Eh maaf ya Ngebaliknya masih belepotan Ini saya emang kesusahan banget ya Ngebalik bulatan takoyakinya Karena kan aslinya saya itu paling gak bisa makan pake sumpit Gak taunya malah disuruh ngebalik beginian dengan gaya menggunakan sumpit Oke I'm just fine Gak taunya malah disuruh ngebalik Nah kan yang dua ini hasilnya kurang bagus ya Jadi kita sisikan dulu Ternyata apinya emang gak rata Jadi di bagian pinggirnya ini ada dua lubang yang belum panas Oke sekarang kita tuang yang di bagian tengah ya So dari sini kita bisa mengambil kesimpulan Buat yang pemula seperti saya Teknik menuangkan adonannya itu ada dua cara Yang pertama dituang dari lubang yang di pinggir-pinggir dulu Sementara yang tengah dikosongin Lalu setelah yang pinggirnya ini semua beres Sambil menunggu matang Baru kita tuang yang di lubang bagian tengah Atau cara kedua yaitu kita tuangkan dulu di bagian tengah Setelah menjadi bentuk bulat Kita pindahkan takoyakinya ke bagian pinggir ya Dengan begitu hasilnya bisa lebih rapi Karena kan kita gak diburu-buru untuk membulatkan adonan takoyakinya Kalau untuk yang sudah master mungkin gak masalah sih Tapi buat yang masih belajar kayak saya Sejauh ini kalau adonannya dituang semua hasilnya jadi kacau balau ya Jadinya akan ada banyak adonan yang keburu mengeras dan belum sempat dibalik Tau kan hasilnya jadi amburadul ya Oke ini terus dibolak-balik sampai matang Untuk tingkat kematangannya sesuai selera ya Kalau saya sendiri emang lebih suka dibuat crispy dan kecoklatan begini Jadi emang sengaja dimasak sampai kuning kecoklatan Seperti teknik memanggang kebab pita ya Oke setelah matang Angkat Lalu sajikan dengan topping pelengkapnya Olesi dengan saus taco sesuai selera Lalu tambahkan mayonis Taburi dengan katsu busi sesuai selera Ditambahkan taburan nori bubuk juga mantap ya guys Oke berikut ini kami tambahkan juga tips dan trik seputar takoyaki Untuk adonan takoyaki sebenarnya ada banyak versi ya Takaran telurnya juga berbeda-beda Jadi silahkan diadaptasi sendiri sesuai selera Untuk penggunaan susu bubuk misalnya Jika tidak suka kita bisa menggantinya dengan penggunaan susu cair Yang dimix dengan kaldudasi Dengan begitu tekstur takoyakinya masih bisa lembut Walau tanpa susu bubuk Atau jika tanpa menggunakan susu sama sekali Kita bisa menggantikan fungsi susu dengan penggunaan tepung sagu ya Jadi tambahkan 20-30 gram tepung sagu di dalam adonannya Tambahkan juga airnya sekitar 30 ml Dengan begitu hasil takoyakinya masih bisa lembut di dalam ya Untuk cetakan takoyaki Sebaiknya gunakan jenis teflon tako dengan diameter lubang 4,5 cm Dan kedalaman lubang 3 cm Seperti yang saya pakai ini Jadi jumlah lubangnya ada 19 Dengan begitu takoyak yang dihasilkan Benar-benar berbentuk bulat seperti bola Karena kan ada juga tuh teflon tako yang cuma 15 lubang seperti ini Nah kalau yang ini Walaupun diameter lubangnya itu sama-sama 4,5 cm Tapi yang ini kedalamannya 3,5 cm ya Jadi ketika dibuat nyetak takoyaki Hasilnya jadi bulat telur ya Tuh kan bulatnya terlihat oval Nggak yang bulat kayak bola Nah beda kan ya bulatnya dengan yang ini Jadi keliru menggunakan cetakan juga berdampak pada hasil akhir takoyakinya ya Tapi bagaimanapun ya Sesuai selera masing-masing sih So It is entirely up to you And the last but not least Jika adonan takoyakinya masih sisa Kita bisa menyimpannya di kulkas ya Adonan takoyaki ini bisa tahan di kulkas maksimal 2-3 hari Oke demikian tadi cara membuat takoyaki ala dahasan video Dan buat kalian yang sudah request resep ini Semoga suka Dan buat semuanya Semoga bermanfaat ya I hope you guys enjoy this tutorial today Thank you so much for watching See you guys next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton